Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Segala sesuatu dalam dunia hari-hari ini kelihatannya sangat mudah dalam melemahkan semangat. Contohnya kalau kita mau lihat keadaan sekitar kita seperti berita-berita yang ada. Semuanya ini menakutkan, mencemaskan. Orang tua khawatir melihat berita-berita sekarang bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja sudah terlibat dengan pesta seks, pesta narkoba. Lalu kita lihat bagaimana kejahatan-kejahatan semakin menakutkan sehingga orang mulai meninggalkan berita-berita sekarang. Kenapa? Kalau orang pikir, aduh berita-berita sekarang menakutkan sekali pembunuhan-pembunuhan, perampokan demi perampokan. Nggak ada lagi berita-berita yang baik. Semua berita-berita mencemaskan, menakutkan. Lalu kita lihat hiburan-hiburan yang ada sudah tidak lagi mengandung pendidikan-pendidikan yang positif. Bahkan tontonan anak sudah berisi dengan kekerasan, kekasaran. Tontonan remaja sudah berisi dengan perbuatan-perbuatan seks bebas. Betul kadang-kadang dalam tayangan itu yang mau dimaksudkan adalah akibat dari seks bebas itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi tayangan-tayangan yang ada kemudian merangsang hawa nafsu birahi anak-anak remaja. Sehingga apa yang terjadi belum sampai pada inti ceritanya. Anak-anak muda sudah tergiur untuk melakukan hal-hal yang salah dan keliru. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Kita lihat berita-berita yang ada semakin menakutkan. hiburan-hiburan yang ada tidak lagi mengandung pendidikan yang positif. Permainan-permainan di kalangan anak-anak tidak lagi berisi sesuatu yang memiliki nilai edukasi yang tinggi. Tetapi yang ada hanya nilai kekerasan, nilai makian, nilai-nilai rendah dan sesaat dari dunia ini. Lalu kita lihat standar moral masyarakat semakin menghawatirkan orang kawin dua, tiga, empat kali menganggap itu biasa. Bahkan orang menganggap kawin dua, tiga, empat kali dianggap biasa. Bahkan bagian dari ibadah katanya. Lalu kita lihat standar moral bagaimana orang hari-hari ini merasa pacaran sama suami orang itu normal. Toh dia sebentar lagi mau cerai sama istrinya. Katanya iya kan. Bahkan orang menganggap berselingkuh itu normal. Karena dia pikir ya abis istri saya tidak memberi perhatian kepada saya dan kebetulan wanita ini bisa memberi perhatian kepada saya. Kenapa tidak? Katanya aduh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Standar moral masyarakat semakin menghawatirkan. Lalu kita lihat juga perbuatan-perbuatan manusia semakin jahat. Jadi dari sini kita lihat berita-berita yang ada semakin menakutkan, mencemaskan. Hiburan-hiburan yang ada tidak lagi mengandung pendidikan yang positif. Tidak lagi mengandung nilai edukasi yang baik. Lalu kita lihat standar moral masyarakat sudah semakin menurun, semakin menghawatirkan. Lalu kita lihat perbuatan-perbuatan manusia semakin jahat. Semuanya ini melemahkan semangat. Tetapi sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang mengenal kebenaran. Orang yang hidup dalam Tuhan. Di tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Dia mendengar berita dari sorga yang menjelaskan kepadanya bahwa kita dipelihara, kita dikuatkan, kita selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Semua program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaraan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaraan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang melemahkan semangat. Karena memang kita pelajari bahwa keadaan dunia semakin menguatirkan semangat orang makin hari makin lemah. Itu sebabnya ada banyak orang harus menyembah ke gunung-gunung. Ada banyak orang yang senang lari ke kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak orang yang senang lari ke seks bebas untuk mendapatkan semangat kehidupan. Ada banyak orang yang harus lari dengan minuman, obat-obat terlarang. Ada banyak orang yang harus ada di diskotek untuk menambah gairah, menambah semangat. Suratku yang kasih dalam Tuhan, semangat kita timbul ketika kita menyadari kita diselamatkan oleh anugerah. Semangat kita timbul ketika kita menyadari Tuhan menyertai kita. Semangat kita bangkit ketika kita menyadari bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang melemahkan semangat, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 38. Yeremia pasal 38, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yeremia 38, ayat pertama sampai ke-13. Di bawah judul perikop, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed Melek. Yeremia 38, ayat 1 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi, Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemiah, dan Pasyur bin Malkiah, mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Saudara ku bayangkan, firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeremia, yang seharusnya menguatkan, yang seharusnya membangun apa yang terjadi, justru bagi mereka, orang-orang yang tidak mau mendengar firman, menjadi sesuatu yang melemahkan. Ayat 5, Raja Zedekiah menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkiah yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terprosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar ebet melek orang Etiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana Raja. Bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, Raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah ebet melek dari istana Raja itu. Lalu berkata kepada Raja, Ya Tuhan ku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia. Yang ini memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu. Sebab tidak ada lagi rohoti di kota. Lalu Raja memberi perintah kepada ebet melek orang Etiopia itu. Katanya, bawalah tiga orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebet melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana Raja. Segudang pakaian di tempat perbendaraan dari sana. Ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek. Lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah ebet melek orang Etiopia itu kepada Yeremia. Tarulah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu ke bawah ketiakmu sebaik ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di perataran penjagaan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan meskipun kebenaran membawa Yeremia pada masa-masa yang sukar tapi kebenaran juga yang mengangkat membela dan memberikan jalan keluar bagi Yeremia Haleluya Saudaraku yang kasih dalam Tuhan pertanyaannya mengapa semangat kita dapat lemah Yeremia disiksa Yeremia dibuang ke sumur Yeremia diperlakukan secara tidak adil tetapi semangatnya memberitakan firman tetap membarah tetapi kenapa orang yang justru ditegur mendengar firman justru semangatnya lemah mengapa semangat kita dapat lemah yang pertama karena kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan kita cuma mau hidup dalam kesenangan kita kita cuma mau hidup dalam daging kita kita cuma mau hidup dalam hawa nafsu kita oh firman Tuhan yang memberikan damai kita terima tapi firman Tuhan yang menegur kesalahan kita firman Tuhan yang menyatakan ketidakbenaran kita firman Tuhan yang mendorong kita untuk berlaku adil apa yang terjadi membuat kita tidak bisa terima berontak dan berkata wah firman terlalu berat sehingga semangat kita menjadi lemah saudaraku yang kasih dalam Tuhan harusnya firman Tuhan sekeras apapun tetap harus membuat semangat kita menyalah kenapa karena kalau Tuhan bicara tegas dan keras kepada kita karena dia mau membersihkan kita supaya kita layak menerima berkat yang berkelimpahan mengapa semangat kita dapat lemah yang pertama karena kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan yang kedua mengapa semangat kita dapat lemah karena hidup kita hanya terfokus pada masalah dan persoalan yang kita lihat cuma aduh masalah saya berat aduh saya di fitnah orang aduh dia ngomongin begini tentang saya aduh mertua saya begini aduh menantu saya begini aduh suami saya begini yang kita fokus hanya masalah dan persoalan kita lupa melihat rencana Tuhan dibalik masalah kita bahwa rencana Tuhan ingin supaya kita dewasa rencana Tuhan ingin supaya menuntun kita lemujisat dan rencana Tuhan supaya membuat kita makin hari makin menjadi berkat yang ketiga mengapa semangat kita dapat lemah karena pergaulan kita buruk Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik kalau pergaulan kita buruk maka kita juga tidak mendapat firman yang cukup apa yang terjadi semangat kita mudah lemah kita mudah terseret pada pergaulan dan akhirnya hancur pada hal-hal duniawi yang keempat mengapa semangat kita dapat lemah karena kita mengabdi kepada dua Tuhan artinya di satu sisi kita mau melayani Tuhan tapi di sisi yang lain kita tidak mau lepaskan hal-hal duniawi Alkitab berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan pilih kepada siapa kita mau beribadah jadi saudara kuing kasih dalam Tuhan agar semangat kita tetap dapat membara yang pertama hiduplah di dalam firman yang kedua fokuslah pada janji-janji Allah fokuslah pada rencana Tuhan dan kehendak Allah dalam hidup kita lalu yang ketiga jaga pergaulan kita lalu yang keempat jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita karena kalau kita tempatkan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita maka segala berkatnya anugerahnya kuasanya akan dicurahkannya bagi kita yang percaya haleluya saudara kuing kasih dalam Tuhan jika seorang ini lainnya lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat setiap surat yang sakit setiap surat yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil dan sudah-sudah ingin didewakan secara khusus boleh taruh tangan kanan secara di dada mari kita berdoa bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bapak amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan hiburkan yang jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan hari-hari yang penuh berkat boleh terus berlaku dalam hidup orang percaya bapak amba juga doa buat mereka kita taruh tangan kanannya di dadah karena mungkin hari-hari ini semangat mereka sedang lemah karena disakiti orang karena dikecewakan karena menghadapi masa-masa yang sukar bapak berdoa di dalam nama Yesus kuatkan semangat kami yakinkan kami bahwa di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya ini adalah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya